untuk mengerjakan soal ini maka pertama-tama kita tentukan sifat dari barisan ini ya jadi kita lihat disini suku berikutnya dikurang suku sebelumnya itu selalu tetap kita lihat 3,5 kurang 2 itu berarti 7 per 2 kurang 2 itu menghasilkan 3 per 2 kemudian 5 kurang 3,5 jadi 5 kurang 7 per 2 juga 3 per 2 6,5 kurang 5 jadinya 13 per 2 kurang 5 juga 3 per 2 nah karena selisih setiap suku jadi selisih antar sukunya ini selalu sama maka ini adalah barisan aritmatika dengan rumus suku ke N yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B dengan A itu adalah suku pertama dan B adalah beda dari barisannya nah bedanya itu adalah suku yang setelahnya dikurang dengan suku sebelumnya sehingga kita substitusikan nilai-nilainya maka UN sama dengan suku pertama jadi suku pertamanya itu yang paling pertama 2 tambah N-1 kali bedanya nah bedanya itu adalah selisihnya jadinya 3 per 2 nah ini kita kali masuk kita sederhanakan menjadi 2 plus 3 per 2 N min 3 per 2 nah ini kita sederhanakan lagi menjadi 3 per 2 N min setengah kita bisa faktorkan setengahnya jadinya setengah kali 3 N min 1 sehingga jawabannya adalah opsi B sampai jumpa di pertanyaan berikutnya